Hai penghuni ruang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Binatang purba memang menyimpan berbagai misteri yang seakan tidak ada ujungnya untuk diperdebatkan Kunikan dan karakteristik hewan satu ini memang tidak diketahui secara pasti oleh ilmuwan hingga detik ini Salah satu binatang purba yang tak kalah menarik untuk dibahas adalah belje buvo Belje buvo adalah seekor kata krasasa yang hidup di zaman kretakeus atau kapur akhir Kata krasasa ini memiliki nama belje buvo ampingnya Nama yang diambil dari kata belje buvo yang berarti setan dalam bahasa junani sedangkan buvo berarti kata Ampingnya sendiri bermakna prisai yang menunjukkan ciri khas tubuh belje buvo secara sekilas menyerupai baja Tidak seperti katak yang umumnya kita lihat belje buvo memiliki ukuran yang besar dengan bentuk yang mengerikan Belje buvo ampingnya merupakan spesies katak yang paling besar di bumi Belje buvo memiliki panjang tubuh sekitar 40 cm dan berat 4,5 kg Meski memiliki berat yang hampir sama dengan katak gulia di Afrika Barat yang bobotnya hingga 3,5 kg Belje buvo nyatanya bukan kerabat dari katak tersebut Justru katak yang memiliki bentuk serupa tanduk di kepalanya ini masih berkerabat dengan seratopridai atau katak pekman Selain bagian tanduk, mulut kedua katak tersebut juga berukuran sangat besar Kekuatan rahang katak seratopridai didapatkan dari rahangnya yang sangat pendek Dipadukan dengan tulangnya yang sangat kuat Maka katak pekman bisa menggigit dengan kekuatan hingga 33 Nm Dari hasil pengukuran tersebut, para ilmuwan memperkirakan belje buvo memiliki kekuatan gigitan hingga 2213 Nm Kemiripan lain belje buvo dengan katak pekman adalah karakteristiknya yang mudah tersulut dan sangat agresif Ilmuwan juga menduga belje buvo dilengkapi tanduk yang mirip dengan katak keluarga seratopridai Di masa hidupnya, belje buvo ampinga merupakan katak yang memiliki kekuatan gigitan yang dasyat Hal ini diketahui para peneliti dari University of Adelaide, California State Polytechnic University dan University Kulik Selanden dengan meneliti keturunan belje buvo ampinga yang hidup hingga kini yaitu katak bertanduk Dan hasilnya kekuatan katak iblis bisa menyergap hewan seperti ular, hewan pengerat, bahkan dinasaurus sekalipun David Krause, peneliti yang menemukan fosil katak raksasa di bagian barat otom Madagaskar Memperkirakan bahwa katak tersebut hidup pada periode Kretaceus 65 hingga 70 tahun lalu Temuan ini dideskripsikan pada makalah yang termuat dalam Journal Proceedings of the National Academic of Science Hal ini pun mengungkap histori baru tentang Madagaskar dan kaitannya dengan makhluk perubah di masa lalu Terima kasih telah menonton!